Bersambung batang ini belok eh kapan kemarin malam kan saya ini mimpi mimpiano mimpi kejar beruang begitu itu maksudnya kejar beronggoh itu tandanya api tuh Maksudnya dia punya arti mimpi itu kalau Pali bagaimana punya arti mimpi itu mimpi anu dikejar beruang beruang itu anak beruang itu jadi kau dikejar-kejar musibah yang kau iya iya nggak dia selain ini harusnya beda-beda ya coba ini saya saya itu bicara beruang-beruang bagian jerikin beruang-beruang betul-betul beruang-beruang berusaha mencari buas lepas buasnya sisi dari buas itu pas darah jakinnya di sini ya masuk masuk masuknya dari kau saya tanggapi karena karena burung itu kan binatang buat jadi serangku sebutu bertindak ya berpikir-pikir dulu kenapa sampai dikejar buruan jadi itu masih kan begitu jangkulasi terpada beruang bagi dua kedua kehidupanmu yang kuambil ini karena bagi itu nanti sesuai sinyal bosan yang kaya berarti itu sisi anunya ya segalanya segalanya praktisi serbaiknya sebaiknya bisa dapet ini ya uang hidupnya kalau saya jangkir kategorikan datang bos itu membawa petanglah tak bisa jangkir setara sebaiknya semuanya metam bos itu bawa-bawa ya iya sehingga bagaimana ya kalau kita membaca arti mimpi itu kan beda-beda pendapat makanya jangan kita patokan bawah ini tidak bagus kita fokus kayak bawah itu bagus berarti dari pikirnya kita saja kalau memang positif saja yang bagus-bagus walaupun itu tadi jahat tapi jangan kita bawa kejahat itu kan mimpi itu bunga-bunga tidur ya semuanya mimpi itu bawa berarti kembali dengan jendik dari atas lagi emang kuasa makanya semuanya tadi berpikiran dengan saya jernih saya jadi positif karena tidak semua juga mimpi kan ada itu tidak buah-buah itu bunga-bunga tidur itu mimpi itu biasa kalau mimpi matikan itu namanya berlawanan untuk saya kalau kita nikmati berlawanan berarti itu panjang umur ya makanya tidak terlebih setelah kita fokus tidak bisa mimpi terbalut ya Hai hanya setelah mimpi beruang apa-apa lagi apa lagi apa lagi apa lagi yang mana juga kayak jika disebut diri pernikahan Oh pernikahan bagaimana mimpi itu saya ceritanya tahu ya ada perempuan yang saya suka itu tunggu-tunggu kasih dianggap bicarakan ceritanya tahu ada perempuan yang saya suka itu toh mau menikah sama orang lain dia tapi saya ada niat untuk nikahi dia jadi saya datang ke rumah yang melamar dia tapi tapi orang tuanya tidak setuju debang kalau anu kok kemeran aku harus sudah akan mahar 150 juta itu ya segit saja segit saja dalam mimpimu itu iya dengan mimpi Oh maharnya 150 juta persyaratan jadi tanya orang dari mana ya ditanya ini bagaimana 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 saya serangku seri-siri kau ke apa nih pasti ada yang lain kan begini saya memaksakan yang kekendakmu memang kerja itu ada menurut sesuai kemampuan porsi dan ini kan cuma masalah mimpi kalau mimpi kan itu nih tapi maaf masalah mimpi berarti kau ingin saran kan begitu jadi saranku jalan saja Oh dari yang lain tuh arti mimpi begitu seperti kayak kembali 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 jadi ini ditolak dia menikahkan Misalnya kalau kebalikannya jodoh umumnya kalau mereka 150 juta tidak mungkin dibawa daripada kebalikannya dengan puluh tapi sekarang kita potokan itu yang potokan ini kan cuma mimpi tidak baiknya jauh apa namanya menyertai diri memang cari cari memang anu cadangan-cadangan itu harus tempat Oh nanti ada yang satu tuh istilahnya jangkau semua satu angsanya harus kau bukit tidak masih banyak lebih bagus jadi cari yang mana pasti ating dan kewangan Oke kalau kejujurnya dia lihat kamera juga sepatutnya tempat-tempat Hai teman-tempat mungkin semuanya tadi sekarang untuk teman kita ini salam kusi satu saja kumpul memang dari sekarang kan uang karena kita ini tidak tahu ke depan kedepannya kan bisa jadi arti mimpi yang begitu itu bisa jadi Malapetaka buat kita juga teman-teman timbal balik lagi kan kita kumpul 150 juta bisa jadi uang kita kumpul itu ada lagi kita dibayar untuk kek-kumpul lain naik kan sekarang kita tuh bukan lebih sini bos selesai potada wangu siap-siap jadi tamundangan kalau menurut saya arti mimpi itu semuanya kalau pernikahan begitu berarti kita disini bisa ditunjukkan yang menengahnya manjurnya kita toh itu sudah pasti cuma kita bagaimana berusaha kita kita kedepannya mencoba saja kok kita ini banyak berdoa saja sepertinya bisa aja Oh itu deh menurut belok ya Oh menurut saya sama saja dengan ini teman-teman lain gitu itu juga menurut saya ada sisi gelapnya ada sisi terangnya bisa jadi itu malapetaka atau bisa jadi kabar gembira untuk dipak yang jelas berpikir positif saja mungkin itu saja dari saya juga maksudnya kita disuruh kumpulan mungkin bisa jadi kedepannya kan bisa jadi bisa jadi kedepannya Hai ini kurang-kurangnya berhenti sangat bicara yang kita lupa aku 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 ini baku kamu ya dimanaku forum kami ketemu sudah tidak canggung lah sama juga itu buruk-buruk cember diri berlari eh mana mimpi kita kita kalau tadi 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 malam Ini kan saya di sebuah hutan kan Hutan-hutan gelapi nih Di hutan kan Hutan gelapi nih Ada cahaya Maksudnya gelap semua Saya ketemu Kayak hewan Maksudnya berwarna emas Cuma dia yang menyinari cuan itu Amat jadi Ambil saya Ambil saya Jadi saya pegang kan Diarahkan saya Tiba-tiba langsung Terang Maksudnya Kaya pencahayaan itu Terang sekali Itu artinya itu Hewan-hewan itu Hewan sejenis Hewan itu bersinar Tapi kan Biasa landa Kalau dipegang kemerduri Bersinar Bersinar Jadi Bersinar Bersinar Tangan Dia punya artinya itu 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 Jaya berarti Caperan Jawa Amin Mimpi Begitu Karena Terlalu jauh Kita dengan penyak Pencipta Begitu Teguran Teguran Seperti Petunjuk Sepertinya Berarti Masuk Masuk Bukan Masuk Masuk Itu Berdosa Tuhan Ya Lebih-lebih Kita masih Kurang-kurang mendekati Dengan Anu Sampai Cita Togak Pekerjaan Dengan Kehidupan Kita hari-hari Mesti Diingatkan Tuhan Kita Melalui Mimpi Kalau kita Bicara Pekerja Dimanapun Kita Tetap Kita kerjakan Tidak ada Alasan Kerja Pekerja Waktu Salat Salat Tidak Bila Tidak Bisa Kerja Tidak Karena Kewajiban Kita Sebagai Umat Islam Tetap Kerjakan Waktu Kewajiban Tunggu dulu Saya masih kerja Tidak ada Kehidupan Kita Dan Hisab Pertama Itu Salat Kalau Kita Menjaga Masyarakat Hisab Itu Salat Sedak Apa Semua Di Belakang Salat Ini Pertama Tidak Tidak Mengajari Saya Mengingatkan Saya Bersama Islam Wajib Mengingatkan Tidak Tadi Mengatakan Tidak Tidak Alasan Tidak Terkerjakan Tidak Saring Mengingatkan Saya Dalam Malik Agama Islam Saring Mengingatkan Jadi Dari Kau Belok Mas Dari Pendapat Mirip Saya Sembunyi 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 Amat 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 Peran Utama Tengah 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 Masalah Cahaya 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 Saudara kita Ini Mimpi Dia Dia tinggal di hutan Mimpi Mimpi Dia di hutan Dia bertemu Dengan Semacam Hewan Hewan Kemudian Artinya Itu Cahaya 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 tapi saranku juga tapi lebih baik itu sendiri lah berdekat cindir-cindir awal itu tidak ada alasan kita apapun tetap kita mendekati diri sama-sama Tuhan berdoa kalau anak langsung mendekat kok satu pendapatnya saya mendekati sama Tuhan banyak doa berarti Tuhan masih sayang jengko semua kita ini dekat sama Allah tapi kalau kita kerja-kerja kerjakan apa juga guna kita berluas yang malam ketika kerjakan atau banyak semua dunia saja tetap kerjakan terpaksa maskerja dikerjakan sekali satu minggu satu minggu setiap Jumat dalam pulang-pelang pelonton baik tidak langsung juga tidak orang bertahap kalau seorang mengejar sukses itu bertahap tidak langsung selesai dari nol kalau salat begitu harus dipaksakan biar cuma satu hari sekali makanya sempat tiap dianggap ada masalah kita kita lempar ke penonton sepotoh ada mimpinya boleh ditanyakan adik-adik cewek-cewek ada mimpi yang mau dibahas di sini menurut saya itu maksudnya keburukan yang begitu itu keburukan karena banyak siap dia punya arti itu maksudnya dikejar di peto makanya baru semacam dililit itu memang keburukan memang maksudnya kepala kota kebegini bencana jadi ini berkaitnya kita orang dia berjual di pasar tua sepatu Sopo apa itu putus dan yang terlalu ke besar tua dalam Mano jalan wetasim ada semua dia punya artinya dikejar dililit Bukan bencana untuk semua kaya-kaya untuk kau sendiri Oh terima kasih terima kasih dikasakan pernah dipotak ular menurut Madini Bagaimana arti mimpi aku langsungnya dia punya penyedipunyano menurutmu itu petaka baik atau petaka burung kalau dipotak ular itu petaka buruk itu kami video sejatinya ular itu kan berbisa salah satu contoh keburukannya Pemade apa bukan itu maksudnya bencana untuk kita sendiri saja kayak semacam mau kerjakan karena tiba-tiba langsung hujan ataupun kayak mau kendaraan kan tiba-tiba langsung mobok di jalan oh itu semua sih dia punya anu